Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini Najib berkata mana kenyataan polis isu adun PN didakwa rancang insiden rogol Berita sepenuhnya Bekas Perdana Menteri Najib Razak mempersoalkan tindakan polis yang menurutnya Tidak semerta-merta mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan adun Perikatan Nasional PN merancang insiden rogol Sedangkan kata ahli parlimen pekan itu Polis pantas mengularkan kenyataan apabila dia dilapor terlupa mengimbas mai sejahtera sebelum masuk restoran Berita Najib lupa sken mai sejahtera tular Kenyataan polis terus keluar Berita dokter mahadir lupa sken Kenyataan polis serta merta keluar Sebab itu saya pelik kenapa pihak polis belum sempat keluar apa-apa kenyataan berhubung kes seorang gadis Membuat laporan polis untuk dakwa adun PN rancang insiden rogolnya Katanya di Facebook hari ini Najib merujuk dakwaan seorang wanita yang mendakwa dirogol kenalan kepada adun gombak setia Hilman Idham Wanita itu mendakwa ahli politik dari bersatu berkenan merancang insiden yang berlaku pada 5 Disember lalu Menurut laporan polis pada 8 Mei mangsa mendakwa kejadian itu berlaku di sebuah hotel di Selangor yang pada masa itu berada di bawah perintah kawalan pergerakan bercarat PKPB Mereka nyanyi di dalam bilik VIP KTV di hotel sampai awal pagi Walaupun KTV tidak dibenar beroperasi semasa PKPB dilaksanakan masa itu Mangsa juga sahkan klip video CCTV menunjukkan mereka masuk bilik hotel yang telah tular adalah sahi Tapi belum ada sebarang kenyataan rasmi dari pihak polis sehingga kini kata Najib Untuk rekod pada 7 Mei Najib didenda RM3000 kerana tidak mengimbas suhu dan maizejetra Sebelum menjamu selera di sebuah kedai nasi ayam di Kuala Lumpur Sementara Mahadir dituduh melakukan kesalahan serupa ketika menghadiri majlis di Langkawi pada 8 Mei Ramai tertanya-tanya adakah kes rogol tak sama penting dengan kes lupa sken maizejetra Mohon ada update Update juga perkembangan kes suami dan anak-anak seseorang VIP itu yang didakwa menerima hampir RM700 juta dari Jolo Untuk disimpan di kaun bank negara jiran Kenyataan polis dikeluarkan pada awal Mac tapi masih tiada update setelah hampir 2,5 bulan berlalu katanya Sumber berita daripada Malaysia kini Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye bye